Oke kembali lagi dengan saya Adi di channel Majestri Productions Kali ini saya masih bersama Jero Dasaran Alit Sekarang kita ada sesi Membacakan komentar netizen Pertanyaan-pertanyaan netizen kepada Jero Dasaran Alit Langsung aja Jero ya Ya Dari Cernarki Ketika kita membicarakan masalah sebuah kesuksesan Itu identik dengan apa yang kita lakukan Jadi Kalau kita ingin sukses Kalau kamu ingin sukses Caranya adalah Kamu harus mampu membuat dirimu sukses terlebih dahulu Dengan cara apa? Dengan cara berusaha dan tetap berjuang Dalam keinginan kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan Jadi ketika orang Sudah mencapai sebuah keinginannya Maka itu bisa dikatakan sukses Tapi kalau orang tidak Tidak sampai untuk Apa namanya Keinginannya dia itu tidak tercapai Maka Bisa dikatakan itu Ya belum sukses Tapi tidak kegagalan Hanya saja itu Ya belum Takdirnya Masih dalam proses Maka intinya adalah Selalu semangat Jalani semuanya Segala sesuatu yang kita inginkan dengan baik Jadi kalau memang itu sudah bisa berjuang Sesuai dengan apa yang kita inginkan Semaksimal mungkin Sehingga akan mendapatkan sebuah hasil yang memang itu Sudah digariskan Jadi kita tidak Tidak bisa Apa namanya Kita tidak bisa menentukan Tapi kita hanya bisa berharap Tapi Tuhan lah yang akan menentukan Dan berusaha Ya berusaha itu yang penting Nanti Kita berusaha dulu Nanti hasil akhirnya Tuhan yang menentukan Ya benar Benar Mimpi diberikan Gento oleh orang Yang tidak Yang kenal Tapi beliau memakai busana serba putih Dan yang disaksikan oleh Jero Mangku dan Jero Serati Puro itu Apa yang sebenarnya arti mimpi itu Jero Terus terang Tiang kepikiran terus Dengan mimpi itu Mungkin dijelaskan Jero Baik Kalau memang itu Menjadi sebuah mimpi Yang dapat Kita rasakan Di dalam Mimpi kita Atau di dalam Bunga tidur kita Kalau masalah bermimpi Kan itu identik dengan Bunga tidur Jadi Kalau memang Kita bermimpi Dalam jam-jam tertentu Atau dalam situasi Situasi tertentu Yang memang Saat sedang Melakukan kegiatan-kegiatan tertentu Jadi kalau masalah mimpi Diberikan sebuah gendel Jadi bisa jadi Kamu akan melaksanakan Dan kamu akan menjalani Hal-hal yang berbau Dengan gendel itu sendiri Bisa jadi Ketika Kita bermimpi seperti itu Diberikan sebuah pertanda Bahwa kamu akan menjalani Apa yang berbau gendel itu Di kemudian hari Baik itu menjadi Mangku Baik itu menjadi Jero dasaran Jero balian Dan segala macam Bisa jadi juga Menjadi seorang suningi Kita kan tidak tahu Apakah masa depan Seorang itu akan Seperti apa Nah jadi Itu mungkin sebuah tanda-tanda Sebuah tanda-tanda Bisa jadi Nanti Tanda-tanda inilah Yang akan menimbulkan Sebuah jawaban Dari segala pertanyaan kita Di kemudian hari Karena apa Karena sudah Saat ini sudah Diberikan sebuah jawaban Bahwa Kedepannya kamu akan Menjadi seperti ini Nah inilah Sebenarnya Sebuah tanda-tanda Bisa dikatakan bahwa Diberikan sebuah jawaban Sebelum kita bertanya Suatu saat nanti Ketika sudah kita ada Pertanyaan timbul dalam diri Maka kita akan teringat Oh ternyata saya pernah mimpi Seperti ini Apakah ini jalan kita Belum tentu juga Kalau memang kita mau Menjalaninya Maka itu akan menjadi Jalan kita Tapi kalau tidak Mau menjalaninya Maka itu adalah Tidak menjadi jalan kita Nah intinya Kembali ke diri kita sendiri Tapi bisa saja Kan juga Cuma sekedar Bukan mimpi Ya bisa jadi Bisa saja ketika kita Selalu berpikir Ke arah sana Ke arah sana saja Terbelenggu dalam hal-hal Mistis Nah bisa jadi Dalam dan kutip Bisa jadi itu penyebab Daripada Bunga tidur ini Ikut mistis juga Jadinya rasanya Apa sih yang membedakan Bunga tidur Sama mimpi Yang membawa Kode gitu Jadi Kalau bunga tidur Bunga tidur Sebenarnya Dengan kode-kode itu Hampir mirip Hampir sama Kita tidak bisa membedakan Mana mimpi Mana mimpi Apa namanya Mana mimpi yang biasa Mana mimpi yang memiliki arti Tetapi Di balik semua mimpi itu Pasti tersimpan Arti-arti tersendiri Atau Ibaratnya Tersimpan Jawaban-jawaban Tersendiri Ketika kita mengalami Sebuah musibah Banyak pertanyaan Tapi tidak ada yang menjawab Tetapi pada saat itu Kita mengalami sebuah mimpi Maka bisa jadi Itu jawaban dari Tuhan Nah bisa jadi seperti itu Tapi kalau kita tidak ada pertanyaan Enjoy saja Menjalani hidup Kita normal saja Tapi kita bermimpi yang aneh Ya mungkin saja Kita memang Ibaratnya ya Itu hanya sebagai Hiasan tidur saja Tapi bisa jadi juga Itu sebuah pertanda-pertanda Jadi tandanya Kita tidak bisa memastikan Tetapi Bisa kita rasakan Tersendiri Ketika kita ada pertanyaan Lalu timbul mimpi Bisa jadi itu Sebuah jawaban Tapi kalau tidak ya Kita biasa-biasa saja Menanggapinya Ya seperti itu Oke kita lanjut ya Jero ya Oke Kepertanyaan Berikutnya dari Jumpi 999 Siapa yang pertama kali Mengatakan kepada Jero Bahwa Jero ngiring Dan bagaimana Awal Jero tahu Bahwa Jero harus ngiring Nah tadi kayak kita udah Ya sudah 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 Jadi kalau mau tahu Lihat aja Channel Di konten sebelumnya Ya di konten sebelumnya Nanti sana akan terjawab Semua pertanyaan Anda Sudah jelas Sudah di dari awal Di ceritakan sama Jero nya Oke kita lanjut ke Pertanyaan dari Widiari 8 Swastiastu Mau nanya dong Bli Gimana sih perasaan Jero Berdasarkan Alif sendiri Di usia muda ini Sudah bisa memotivasi Banyak orang Bagaimana perasaannya Jero Baik terima kasih Kepada Sahabat saya Widiari Kebetulan Yang juga Kenal dekat dengan dia Kenal ya Kenal dekat dengan dia Jadi Apa yang dia Tanyakan itu Sudah beberapa kali Sepatnya sampaikan Baik Di kesempatan yang baik ini Saya ingin menjawab Pertanyaan dari sahabat saya itu Apa perasaan saya Bisa memotivasi Di umur muda Ya jadi Perasaan saya Ya tercampur aduk Ada rasa bangga Ada rasa bahagia Gembira Dan juga Ada sedihnya Gitu Dicampur aduk aja Bahagianya adalah Ketika saya Di usia muda Tidak Artinya Ibaratnya Tidak semua orang Di usia muda Mampu memotivasi Semua orang Jadi Itulah kebahagiaan Tersendiri Kebanggaannya Ya adalah Banyak generasi-generasi muda Yang memang Tertarik Untuk membaca Untuk mendengar Dan juga untuk Memahami Segala apa yang dia sampaikan Itu yang membuat Yang bangga Kepada generasi muda Khususnya Yang membuat Yang sedih adalah Banyak juga Generasi muda Yang tidak peka Tidak mau Mengartikan Apa yang dia sampaikan Jadi Dia itu Terlalu Terbelenggu Dalam pemikiran Yang Di situ-situ saja Artinya Tidak bisa berkembang Pikirannya Nah jadi ini Yang dia membuat Diri saya Ada generasi muda Yang seperti ini Tetapi Disini perlu kita Ketahui bersama Setiap orang Punya kelebihan Dan kekurangan Jadi disini Ya itulah Rasa sedih juga Ya intinya Saya bahagia Saya bangga Dan Yang juga berharap Kepada seluruh Masyarakat Dari generasi muda Kaum Melenial Saat ini Jangan pernah bosan Melihat Postingan saya Jangan pernah bosan Untuk menilai Segala sesuatu yang saya berikan Tetapi Jangan lihat dari Unsur-unsur Yang berbeda Tapi lihatlah dari Unsur-unsur Untuk memotivasi kalian Menjadikan diri kalian Jangan terlalu Berpikir negatif Negatif boleh Tapi Kurangi sedikit Apa-apa Baru Baru ada Post Negatif Jadi jangan seperti itu Kalau kamu Menilai hal dari Salah Maka selamanya Akan Menjadi salah Apa yang kita lihat Tapi kalau kamu Mampu memahami Dengan positif Ambil baiknya Maka Sari-sari Atau inti Sari Daripada isinya Maka kita akan dapat Soalnya banyak juga Saya lihat Juru Juru Posting Dengan kata-kata Memotivasi Itu Banyak juga Orang Yang Ngebully Namanya Banyak juga Yang orang ngebully Katanya Orang ini Sok-sok bijak Sok memotivasi Atau Ya disok kasih Atau sok-sok Pokoknya Segala macam Sok lah Dibawah Dibilang Oh Cuma modal Copy paste Dari google Gitu Gimana tuh Juru menanggapinya Ya itu kan Hak netizen Ya itu kan Hak mereka Untuk menilai Segala sesuatu Ya pada dasarnya Kita tidak ada Yang melarang Untuk menilai Di balik Semua apa yang Kita inginkan Walaupun itu Niatnya baik Kan pasti ada Yang memang Di setiap dharma Lahir ke dunia Pasti selalu ada Adharma yang selalu menentang Tetapi Kita ketahui bersama Ya kalau memang Seperti Ambil yang sampaikan tadi Kalau memang bermanfaat Ya Ambil Kalau tidak bermanfaat Untuk apa Intinya gini aja Kalau kamu tidak suka melihat Ih jangan dilihat Jangan buka Facebook saya Jangan buka IG saya Ya blog aja Saya tidak masalah Satu dua orang Tiga orang Empat orang Lima orang Saya tidak ada masalah Karena apa Karena masih banyak orang Yang bisa berpikir Dan juga bisa diajak Berkompromi dengan lain Jadi intinya itu aja Intinya begini Anda Tidak bisa mempengaruhi saya Untuk berhenti Memotivasi semua orang Tetapi Kalau Anda tidak suka melihat saya Maka Lihatlah orang lain Yang Anda suka Jangan lihat saya Karena apa Karena Kalau Anda tidak suka dengan saya Tapi Anda selalu melihat saya Itu intinya Anda simpati dengan saya Intinya Ada ketentaknya Susah ditakutnya Seperti itu Tapi malu untuk mengungkapkan Jadinya Keluarnya malah Bisa jadi Seperti ini Baru dilihat nih Jero ini banyak sekali Yang komen ini Cewek-ceweknya semua Kaum Hawa Baru dia buat status Satu orang pun Kaum Hawa Tidak ada yang komen Jadi Semua komen Yang ambil semua Ibaratnya Jadi Yang borong komenan cewek-cewek Pada kaum-kaum wanita Jadi sana dia iri Dimulai rasa iri hati Yang bisa jadi kan Kita tidak tahu Pikirannya mereka Jadi kalau menurut saya sih Buat mereka yang Ngebuli Jero Atau ngata-ngatain Jero itu Mungkin karena belum kenal aja sih Ya belum kenal Makanya Coba aja deh Kenal lebih dekat sama Jero Karena tak saya Seperti ketapa patah kan Tak kenal maka tak saya Jadi Saya baru Dekat sama Jero Kenal sama Jero Ternyata malah Apa namanya Banyak dapat pencerahan Banyak dapat pencerahan Lebih Termotivasilah Sama Seperti kata-kata Jero Membuat saya lebih terkontifasi Juga untuk Menjalani kehidupan Kita sama-sama Motivasi Saya kurang Beli yang melebihkan Tapi Kalau beli kurang Ya saya untuk mengisi Kita saling Saling memberi Satu sama lain Ketika kita Melengkapi dalam sebuah kekurangan Demi kebaikan Demi kebaikan Oke kita lanjut lagi Jero Ke Kade Anggreni Om Swastiastu Jero Yang ingin bertanya Sejak usia berapa Jero diberkati kelebihan Apa Suka-duka Pantangan Jero Semenjak menjadi Pemangku Bagaimana Perasaan Jero Semenjak menjadi Pemangku Agak banyak Apa cita-citanya Jero Apakah Jero Merasa terbebani Setelah menjadi Seorang pemangku Sekian pertanyaan Dari saya Jika ada salah kata Saya mohon maaf Akhir kata Saya tutup Dengan para Mesati Om Sati Sati Bagus sekali Ya lengkap Jelas Intinya ya Kalau mau Ingin tahu Perjalanan kisah saya Ya klik aja Di HP kalian Di Android kalian Majestin Productions Iya Tadi kita udah Ngobrol-ngobrol Lengkap 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 Jadi Kalau masalah Apa tadi Yang belum terungkap Mungkin Yang belum ada Apakah Jero Merasa terbebani Setelah menjadi Soal Kalau masalah Pertanyaan Terbebani Ya tidak Karena apa Kalau kita Menanggapi Segala sesuatu Dengan berlebihan Ini jelas terbebani Karena kita tidak bisa Menjalani sesuatu Yang berlebihan Tapi kalau kita Menjalani sesuatu Dengan apa yang Sudah kita miliki Dengan kepercayaan diri Dengan apa yang Sudah kita mampu Ya kita Selalu Berpatokan Kepada kemampuan kita saja Ya tidak Artinya Melebih-lebihkan Tapi kita Menjalani sesuatu Dengan apa yang kita bisa Ya santai saja Karena ibaratnya Seperti ini Kalau kamu Bisa menjalani Dengan baik Maka hasilnya Juga akan baik Tapi kalau kamu Memperumit Segala sesuatu Ya hasilnya juga Akan rumit Ya benar Intinya seperti itu Oh ini ada lagi Dari kade Anggreni Kalau boleh tahu Tipe cewek idaman jeruk Kayak gimana sih Nah ini Ini yang Yang terungkap Saya harus buka Kacau mata dulu Sebenarnya begini Kalau misalnya Tipe wanita nih Yang jeruk cari Yang pertama Yang paling penting Adalah kejujuran Kejujuran Harus jujur Harus jujur Karena apa Karena untuk apa Kita cari pasangan Tidak jujur Bilangnya ke tempat A Tapi ujung-ujungnya Di tempat B Nah takutnya nanti Jeruk disalahgunakan Nanti bisa untuk Menjadikan ajang Supaya dekat dengan jeruk Agar followersnya meningkat Kalau sudah followersnya Menjadi meningkat Lalu jeruk dibuang Ibaratnya seperti sampah Yang tidak ternilai harganya Ibaratnya seperti itu Bisa daur ulang lagi Padahal Padahal intinya seperti ini Yang pertama adalah Kejujuran Yang kedua adalah Baik Baik Setia Setia Yang paling penting juga adalah Eling aturan bakti Nah itu yang Canang Bisa masak Aduh Yang sebuah kedep Sing perlu Tidak perlu lagi Modal tampang itu tidak perlu Auto diterima Ya Pasti Yang terima Yang cari Kesana Mempamit Rike Langsung kita jadi Ya Gimana nih Kadek Anggreni Sudah memenuhi tidak Syarat-syarat Dari berapa syarat Yang Keritanya jeruknya Niki Sudah kita langsung Ke Pandey Eka Dwi Om Swastiastu Sebelumnya Salam Salam kenal Salam Beli jeruk Dan Beli Adi Beli salam kenal Kenal Yang mau nanya Beli Apa saja Yang tidak boleh dilakukan Apabila sudah ngiring Dan dulu sebelum Beli jeruk menjadi jeruk Apakah ada cobaan Atau hal aneh Yang pernah dialami Sup semua beli Terima kasih Atas pertanyaannya Pantangannya adalah Jangan pernah kita melawan Harus Kalau kita melawan Melawan arus Kan pasti Kita akan tenggelam Dalam arus itu tersendiri Jadi kita Ibaratnya seperti Air yang mengalir saja Jalani segala sesuatu Yang sudah ditakdirkan Jalani semuanya dengan baik Jadi hasilnya juga Akan baik pula Nah jadi Itu Yang kira Artinya Jawabannya Lalu Kalau masalah Yang lain-lain Masalah Artinya Tidak boleh beginilah Tidak boleh begitulah Itu kan Sifatnya Duniawi Kita yang berpikir seperti itu Tapi Tuhan tidak pernah Meminta Tuhan tidak pernah Menyuruh Tidak pernah menuntut Umatnya untuk Mengaturkan inilah Mengaturkan itulah Tapi dengan rasa syukur Kita menjadi seorang manusia Yang diberikan Kelebihan oleh Tuhan Maka disana kita Memanjatkan Hujan yang bisa syukur Dengan cara Mengaturkan ianya Dan yang lain sebagainya Yang tidak boleh Dilakukan Yang tidak boleh dilakukan Adalah yang pertama Yaitu Berbuat Itu pasti semua orang Yang kedua adalah Dengai-ngai 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 Yang selanjutnya adalah Tidak boleh kita Artinya ego Jadi kita harus tetap merendah Ibarat seperti parti Semakin berisi Semakin merunduh Semakin merunduh Menganggap diri bahwa Tidak mampu Padahal di dalam dirinya Sebenarnya mampu Intinya kita Biarkan orang lain yang menilai Jangan menilai diri kita Jangan seperti burung gagak Yang mengatakan dirinya sendiri Tapi jadilah seperti Padi Yang semakin Berisi Semakin merunduh Dan jangan seperti Tong kosong Nyaring bujinya Tetapi jadilah Seperti galon Yang banyak isinya Tetapi tidak begitu keras Suaranya Nah itulah Semakin banyak isinya Suaranya semakin Gak keras Artinya ya Lembut-lembut saja Oke kita lanjut Diyah Gita Ciri-ciri orang miring itu Gimana bro Ini dia gila Selegram Analan ku Oke Ciri-ciri orang miring Yang pertama itu banyak sekali Banyak sekali ciri-ciri orang miring Yang pertama Ciri-ciri orang miring Memang ada keturunan Lalu Keturunan Mau juga Iya Keturunan Setelah ada keturunan Ada keinginan Setelah ada keinginan Ada kemauan Setelah ada kemauan Baru dijalankan Seperti itu Tapi pada dasarnya Kenapa itu terjadi Yang pertama Memang Kesenengan Atau memang kepingin Kepingin ini artinya Dikususkan Orang yang dikususkan Untuk menjalani sebuah Ilmu Atau kegiatan-kegiatan Penekunan rohani Atau di bidang Tentang penguatan Atau Perlaku Spiritual Dan setelah itu Bagainya Jadi ciri-cirinya adalah Satu Bisa jadi dia Kerauhan Bisa jadi dia Mengalami gangguan mistis Melik Dan segala macam Ini bisa jadi Pertanda-pertanda Itu ciri-ciri yang paling dasar Dia paling dasar Artinya memang Selain dari keturunan Memang dia Sering kerauhan Memang Artinya dia juga Melik Arus ngiring Ya mau tidak mau Ya kita harus jalani Ya itu dasarnya Kalau misal kita Sudah mendapat Apa Pertanda-pertanda Seperti itu Terus Kalau memang kita harus ngiring Tapi kita tidak jalani Biasanya itu gimana Tiga macam Hal yang akan kita dapat Ketika orang ngiring Jadi pemangku Sulinggih Jadi jurudasaran Jadi balian Tidak mau Yang pertama adalah Habis Dead Enggak Kalau habis itu Ibaratnya kekayaan kita Oh iya Kalau kamu kaya Kalau kamu miskin Kan gak masalah Tapi bisa jadi Lebih miskin lagi Itu biasanya nih Yang terjadi Di kalangan masyarakat secara umum Kalau tidak Misalnya kamu mampu Memiliki aset Memiliki uang banyak Kalau tidak mau ngiring Habis gak harta pendamu semua Yang kedua adalah Ya ketika Memang Sudah habis Ya sakit Sakit Karena uang sudah habis Pikiran kacau Stress Sakit lah Karena beban pikiran Yang ketiga Setelah beban pikiran Lama-kelamaan Keinginan yang memang Tidak bisa tercapai Uang sudah habis Sakit juga Ujung-ujungnya ya Mati Ini saja Tiga macam ini Yang akan terjadi Ketika kamu Tidak mau ngatur Ngayah atau ngiring Tapi jangan Salahkan Tuhan Salahkan aja Kamu sendiri Karena apa Karena kamu yang membuat Hal itu terjadi Jadi orang yang Memang harus ngiring Itu memang orang yang Sudah terpilih Terpilih Harus dijalani Tetapi kalau bisa Itu ditunda Untuk sementara waktu Bukan menolak Tapi kita menunda Untuk sementara waktu Kalau memang bisa Ya jalani Tapi kalau tidak bisa Harus segera Sifatnya Harus memang Harus dilaksanakan Hari itu juga Ya kita jalani Ya begitu Jadi Ketiganya itu Biasanya semua Kita alami Atau salah satu Semua 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 kita alami Bukan salah satu Karena apa Karena seperti Apa yang yang sampaikan tadi Kalau Tenten mau ngiring Atau tidak mau ngiring Ya pasti Habis sarta benda Dari awal Tapi kalau Pada saat habis sarta benda Eling mau ngiring Mungkin Hanya habis sarta benda Saja Stop sampai Sampai sana Tapi kalau tidak mau Juga Lanjut Lanjut Nanti sampai ketiganya Sampai menggari Oke kita lanjut Juro ya Dari Ras Titi Kocep Juro masih sekolah Atau bagaimana Masih sekolah Masih sekolah Tadi juga Kita bahas Kelas 3 SMA Di SMA SMA Negeri Di Tabakna Dari Nadia Dari Nadia Yudi Indr Apa itu Juro cita-cita mau jadi apa Dan apa tujuan hidup Juro ke depannya Semoga Juro diberi kesehatan Dan sukses selalu Makasih atas doanya Tujuan saya ke depannya Adalah Ingin selalu menjadikan diri saya Menjadi lebih baik dari sebelumnya Jadi itu Lalu apa Dari cita-cita 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 saya adalah Ingin Sebenarnya sih Selain Apa namanya Lebih mendalami di bidang spiritual Bahwa sebenarnya saya dulu sempat Cita-cita itu Saya menjadi Seorang Angkatan Oh Angkatan Angkatan Tapi karena tidak mungkin itu terjadi Cita-cita saya seketika berubah Yang saat ini Cita-cita saya adalah menjadi seorang dosen Ya itu maksimal lah Seorang dosen Ya kalau minimal lah Menjadi seorang guru lah Artinya kan masih sejalur Dengan provinsi Juro Artinya untuk memberikan sebuah penjelasan Penjelasan kepada umat Kita lanjut ke Rika Yolan Ya Om Swastiastu Juro Yang mau tanya Apa rintangan terbesar Atau godaan yang Juro alami Selama menekuni dunia spiritual Juro Bagaimana Juro menyikapi Dan mengatasi godaan-godaan tersebut Di usia Juro yang masih muda Niki Suksumo Godaannya adalah Yang pertama Wanita Wanita Kenapa dia katakan wanita? Karena Menjadi seorang Juro ini Tidak mudah Jadi orang Juro ini Harus menginutin sesana Harus menjalani sebuah sesana Harus ada Peraturan yang harus dijalani Tidak boleh Tidak seperti Anda Yang menonton saat ini Bebas merangkul siapa saja Tapi kalau saya banyak merangkul siapa saja Ya nanti ya jadi fuckboy dong Jadi tidak jadi fuckboy Jadi ya memang Yang harus menjaga itu Itu tantangannya Yang kedua Adalah ujian yang memang Dijalani dari sebelum miring Sakit dan segala macam Adanya banyak masalah Di dalam sebuah kehidupan Itu yang sering terjadi Tetapi bagaimana cara Bukit saya memaknai Dan cara saya untuk menjalani hal itu Yaitu adalah jawabannya Dengan cara ikhlasan Ketika kita ikhlas Menyerahkan kepada Tuhan Maka Tuhan akan Ikut membantu kita Ingat Di balik masalah Ujian godaan yang terjadi Dalam dunia ini Tidak terlepas Dari adanya Campur tangan Tuhan Tuhan tidak pernah Memberikan kita masalah Melebihi dari Batas kemampuan kita Dan ingat Saya Sebagai seorang jeruk Tidak seperti orang pada umumnya Ketika ada masalah Langsung down Langsung sakit Langsung banyak pikiran Tapi Saya gunakan masalah itu Sebagai acuan Menjadikan diri saya Menjadi lebih dewasa Dari Hari-hari yang sebelumnya Berarti masalah itu Jiro jadikan tantangan Karena kalau tanpa tantangan Hidup ini Terlakan seperti sayur Tanpa garam Hampar 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 Lanjut ke Ika Puspita Oficial 2 Om Swastiastu Macam Jiro dasar analit Sarang beli adi Om Swastiastu Salam kenal Tiang Ika Ring Bedugul Tiang Jagimetakken Apakah orang yang ngiring itu berat Atau susah untuk dijalani Dan beli jeronya Kan masih sekolah Apakah Enggak Susah Buat bagi waktunya Untuk Ngambil job Dan sekolah Suksumo beli Untuk Yang pertama Itu Masalah Apa nanti Ibaratnya Ibaratnya Berat Waktu Dan juga Berat Susahnya Menjalani Proses Menjadi seorang jiro ini Kalau dikatakan berat Ya berat Tapi Walaupun berat Itu Tidak akan Tidak akan Apa namanya Mengenorkan Mengenorkan Semangat Tiang Selalu berjuang Ibaratnya Kalau dikatakan berat Ya berat sekali Makanya Jangan pernah Anggap Ngiring itu Sebagai hal yang sepele Karena ngiring itu Kalau kamu Menganggap Hal ngiring itu sepele Dan kamu Ibaratnya Mau menekuni itu Dengan Dengan keinginan Kamu sendiri Dengan niat kamu sendiri Ada sedasar Tujuan tertentu Maka Kalau Itu maunya kamu Maka nanti Akan memberatkan Keturunan kamu sendiri Makanya jangan pernah Main dengan orang Ngiring Jangan pernah Kamu main-main Dengan Kata-kata Ngiring itu Atau menjadi Jero mangku Atau menjadi Jero dasaran Dan segala macam Jadi kalau mau Kamu itu harus Pikir-pikir dulu Jangan Jangan Baru disuruh Ngiring Langsung mau Ngiring Jangan Itu Karena apa Karena itu Nanti akan Memberatkan Keturunan kamu Itu beratnya Karena itu Akan turun-temurun Terus Akan terus Berjalan terus Karena kita yang Akan Mengawali Maka Aku harus ada Yang mengakhiri Juga Yaitu keturunan Kita nanti Nah jadi Membagi waktu Jero udah terbiasa Membagi waktu Dari dulu Ya kalau Udah waktunya Sekolah Ya saya sekolah Artinya ibaratnya Kalau saya sudah Waktunya sekolah Bercanda Dengan sahabat Di sekolah Belajar Dengan guru-guru Ya kita biasa Saja belajar Artinya Dari teman-teman itu Atau dari guru-guru Ada batasan Gak gitu Sama Jero Ya tetap Enjoy saja Kita gak ada batasan Karena saya menganggap Guru itu Sebagai orang tua Orang guru menganggap Saya sebagai seorang anak Jadi ketika saya salah Maka saya diberitahu Betukur biasa Betukur biasa saja Karena itu memang Tepuksi mereka Jadi seorang guru Jadi Mengatur waktu Ya kalau sudah Waktunya sekolah Ya sekolah Tapi kalau sudah Ngiring Sehabis sekolah Baru saya melanjutkan Aktivitas Sebagai seorang pendekun Membantu masyarakat Tapi kalau ada Job-job di luar Mungkin Itu nanti Dicarikan waktu-waktu luang Yang memang Tidak Pada saat Tidak sibuk Tidak berbenturan Dengan Sekolah Dan juga tidak berbenturan Dengan hal-hal Kita Untuk Dalam Kekhususan kita Menjadi seorang pendekun Sektor Yang itu Membantu masyarakat Mengobati Dan segala macam Itu saja ini Tunjuknya semua bisa diatur Ya bisa diatur Oke kita lanjut Jero ke Ikomang Vika Ya Om Swastiastu Maaf saya mengundangkan Bahasa Indonesia Saya ingin bertanya Apakah memang Boleh menjadi Jero dasaran Di umur yang masih muda Dan apakah Tidak terasa Susah untuk Mentaati Serta Melaksanakannya Melaksanakan Beratanya Silakan Jero Oke Kalau masalah Boleh dan tidaknya Kalau memang tidak boleh Kenapa saya jadi Jero Ya itu jawabannya Ya simple saja Kalau memang tidak boleh Kenapa saya menjadi Jero Ya intinya ya dibolehkan Hanya saja itu Kalau memang ada Garis keturunan Memang harus Segera Ngiring Memang harus Kesenengan atau Kepingit ide betara Ya kita harus jalani Jalani Karena apa Karena tidak ada peraturan Yang menentukan Orang itu tidak boleh ngiring Tetapi Itu adalah Atas izin Tuhan Tuhan yang mengizinkan Tuhan yang Artinya Memerintah Dan kita yang melaksanakan Dan kita yang menjalani Seperti itu Jadi Kalau masalah Bisa tidak menjalani Beratanya Ya bisa Kalau tidak bisa Kenapa saya Bisa menjalani Sampai saat ini Ya makanya Itulah ujiannya Karena musuh terbesar Adalah bukan orang lain Tapi musuh terbesar Adalah diri kita sendiri Kalau kita sudah Bisa meralihkan ego Dalam diri Di sana pasti Dalam ego Ada benci Iri hati Dengki Dan segala macam Kalau sudah bisa Itu terkendali Maka Tidak akan bisa Melewati segala rintangannya Tapi kalau kita tidak bisa Maka Itu akan menghancurkan Dini kita sendiri Benar Lanjut ke Surya MDK12 On Swastiastu Jero Tiang Surya Dari negara Tiang mau bertanya Seperti apa sih Pertama kali Yang dirasakan Pada saat Mau atau ingin Menjadi Jero Seperti ini Apakah melalui Buisik Mimpi Kejadian aneh Dan sebagainya Yang kedua Sudah Berapa lama Kah menjalani Profesi spiritual Seperti sekarang Dan yang ketiga Wih banyak nih Apakah dalam Menjalankan Profesi ini Memiliki Hamatan Kecobaan Sup semua Jero Pertanyaan yang pertama Sudah Dibahas Mengenai perjalanan Juga kan Sudah dibahas Sejak awal Dilihat saja Di channelnya nanti Di channel Youtube nya Nanti disana Sudah Saya bahas Semuanya Sudah semua Dijelaskan Jadi Mengenai Tentang apa lagi Yang kedua Sudah berapa lama Berapa lama Saya ngirimnya itu Sudah dari Kelas 1 SD Tapi juga sudah Dari kelas 1 SD Dan sampai saat Makin Kira-kira pada saat itu Saya masih Di tahun 2009 2009 2008 Sudah mulai Dalam proses Ngirim Sampai saat Makin Apakah ada Hambatan Hambatannya Ya itu tadi Seperti apa yang Tidak sampaikan Ya ujian Godaan Rintangan Sebelum Ngiring Itulah hambatannya Jadi kalau kita Mampu untuk Menjalani itu Maka Itu akan berlalu Tapi kalau kita Tidak bisa Menjadi hal itu Maka itulah Menjadi kelemahan Untuk menjatuhkan diri kita Sendiri Tapi Astengkara Selama ini Jidro Mampu Menjalani Melewati Melewat Semangat Saja Oke kita lanjut Ke Suarce Iwayan 23 Eh udah Gak sabar Menunggu jawaban Dari Jero Dari jawab Dari jawab Sekarang Ke Rah Fadung Jero Minta Tips Buat nikah Mudah Tapi Umur 35 Jero Aduh Gimana Kalau masalah itu Karena Jero Jero juga Belum pernah Merasakan Jadi Jero Belum bisa Memberi Tips Apalagi Umurnya Jani Udah 35 Gimana Mau nikah Muda Itu kan Ibaratnya Kamu yang Mau nikah Muda Tapi usiamu Sudah Masuk Syarat Untuk Muda Intinya Kalau kamu Mau nikah Secepatnya Jadi carilah Pasangan Jangan terlalu Panatik Kamu Kalau kamu Punya Kaca Maka Kamu Pergunakan Kaca Untuk Melihat Diri Kamu Sendiri Agar Bisa Mencerminkan Diri Kamu Layak Ata Tidak Dengan Apa Yang Kamu Inginkan Tapi Kalau Orang Menginginkan Sesuatu Pastinya Yang Lebih Tapi Harus Kita Sadari Kita Seperti Apa Supaya Nanti Tidak Ibaratnya Kita Seperti Manusia Yang Memang Melebihi Ingin Lebih Daripada Pernah Kita Menganggap Kalau Mencari Jodoh Baru Saya Begini Saya Mau Mencari Yang Lebih Dari Saya Dan Begini Jangan Terlalu Banyak Tiba Tiba Ngayalin Arti Jangan Terlalu Tinggi Boleh Kita Mengayal Tapi Jangan Terlalu Tinggi Nanti Takutnya Kalau Jatuh Ya Akan Lebih Sakit Lagi Intinya Begini Kalau Kamu Mencari Pasangan Jangan Pernah Mencari Pasangan Dari Mukanya Jangan Pernah Menilai Dari Wajah Jangan Pernah Menilai Dari Harta Bendanya Karena Itu Bersifat Hanya Sementara Yang Kamu Nilai Adalah Hati Nurannya Dan Sikap Karakter Yang Dibiliki Kalau Kamu Menilai Dari Wajah Semua Orang Setiap Tahun Setiap Detik Setiap Menit Setiap Jam Akan Berubah Setiap Tahun Akan Berganti Dari Ganteng Menjadi Tua Menjadi Keriput Jadi Tidak Ada Yang Abadi Dalam Wajah Yang Kedua Dalam Harta Jangan Pernah Kamu Menilai Harta Kalau Kamu Menilai Harta Baru Kamu Menilai Orang Kaya Besok Belum Tentu Tetap Kaya Bisa Jadi Miskin Karena Kalau Kamu Pintar Menjadi Pasangan Carina Orang Pasangan Miskin Karena Karena Orang Miskin Ujung Ujung Pasti Akan Kaya Entah Kapan Tidak Tau Tapi Kalau Orang Kaya Ujung Ujung Nya Akan Miskin Tidak Tau Karena Berputar Udah Oke Terakhir Dari Freddy Santoso 50 Bacain Kapan Kira Kira Dapat Jodoh Siapa Nih Bacain Dia Artinya Disuruh Meramal Kapan Dapat Jodoh Kapan 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 Mencari Maka Saat Itu Kamu Sudah Mendapatkan Hal Itu Maka Itulah Jodoh Kamu Tapi Kalau Kamu Tidak Pernah Mencari Maka Jodoh Tidak Akan Bisa Memprediksi Kapan Jodoh Itu Akan Datang Untuk Menemui Kamu Sendiri Jadi Kalau Kamu Mau Kapan Jodoh Saya Datang Jawabannya Adalah Ketika Kamu Mencari Tapi Kalau Kamu Tidak Mencari Hanya Duduk Diam Dan Tidur Tidur Saja Gimana Jodoh Itu Bisa Dicari Orang Ibaratnya Kita Kalau Orang Bijak Mengatakan Jangan Susah Mencari Jodoh 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 Datang Sendiri Tapi Itu Hal Yang Salah Kenapa Salah Karena Kalau Kita Tidak Cari Jodoh Itu Tidak Akan Diberi Tidak Akan Bertemu Dengan Jodoh Sebenarnya Tidur 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 Tiba Tiba Datang Cewe Cati Tidak Mungkin Untuk Hal Yang Mustah Intinya Kerja Keras Mencari Serius Kalau Udah Semua Itu Pasti Jangan Pernah Main Main Oke Udah Habis Jodoh Perbanyaannya Jadi Segitu Aja Dulu Jodoh Ada Yang Mau Disampaikan Lagi Ya Pada Intinya Berdasarnya Kita Manusia Dibur Dari Kesalahan Jodoh Adalah Anak Muda Usia Masih 19 Tahun Saat Ini Jadi Jero Masih Dalam Tahapan Proses Belajar Mencari Sebuah Jadi Diri Kehidupan Jadi Kalau Kalian Memiliki Sebuah Kelebihan Kalian Tanyakan Boleh Sharing Menyan Jero Atau Jero Punya Kelebihan Nanti Kita Saling Berbagi Jangan Pernah Canggung Karena Jero Menganggap Kita Adalah Semua Saudara Walaupun Kita Tidak Sedara Ibaratnya Kita Saudara Walaupun Bukan Sedara Karena Apa Karena Kalau Kita Menganggap Diri Kita Semua Saudara Maka Tidak Ada Akan Rasa Kecanggungan Untuk Saling Berbagi Sebuah Cerita Maupun Kasih Sayang Jadi Kalau Kamu Tidak Suka Dengan Apa Yang Jero Sampaikan Tidak Suka Dengan Apa Yang Jero Berikan Jangan Pernah Melihatnya Simple Saja Kalau Kamu Suka Jangan Comment Jangan Lihat Bebas Kalau Kamu Tidak Suka Tapi Kalau Kamu Suka Kamu Like Kamu Comment Ucapkan Jempol Terima Kasih Selesai Simple Saja Intinya Jero Jadi Saya Lupa Nih Ngejelasin Dari Awal Terlanyur Ngobrol Ngobrol Kita Sekarang Berada Di Warung Dandong Dau Lokasinya Di Jalan Menuju Pantai Ganggo Tadi Kita Udah Selesai Di Konten Yang Pertama Di Pura Pekendongan Kita Istirahat Makan Dulu Disini Terus Langsung Kita Lanjut Ke Sesi Tanya Jawab Jadi Kita Udah Makan Masakannya Enak Sekali Kuliner Khas Bali Memang Mantap Apalagi Disini Punya Cara Spesial Untuk Menyajikan Menu Memang Membuat Lidah Bergoyang Pokoknya Sambal 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 Mata Mantap 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 Vue Masih Enak Ya Kita Kalau sore Orang Orang Yang Kesini Kalau Sudah Apa Namanya Kalau Orang Yang Memang Ibaratnya Itu Seperti Keinginan Untuk Diet Kalau Sudah Datang Warung Dadong Dao Pasti Rasa Diet Nya Puyar Mantap Promosi Jadi Sekitu Dulu Dari Kita Saya Yati Dan Juro Dasaran Halit Sekian Dulu Jangan Lupa Like Comment Dan Tonton Terus Video Kita Di Channel Majesty Production Terima kasih Banyak Bye Bye